Bismillahirrohmanirrohim Ad-Darsurabi'u Pelajaran 4 Bintang Bintang Nurun Cahaya Pertama kali Mondok Pesantren itu ya di Kacen Tepatnya di PMH Putra PMH Putra itu aswanya Kiai Sahal Mahfud Waktu itu saya di tahun 2003 akhir Di bulan Desember saya sudah mulai masuk Kanan Akoani Dua saudara laki-laki Kemudian kebetulan di 2008 Pak Tolek Saya Mendirikan sebuah Perguruan tinggi yang waktu itu masih bernama Stemafa Dan saya Masuk disitu Sekolah disitu Jadi saya ini di Ipmafa itu angkatan pertama Angkatan pertama tahun 2008 Kemudian Pertama 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 Masuk disitu Pertama 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 19-2024 seharianya ya selama saya ini sebelumnya memang saya bekerja di swasta sebelum saya jadi anggota Dewan tapi setelah menjadi anggota Dewan saya eh mulai berhenti di dunia kerjaan saya yang dulu misalnya saya dulu tuh juga sebagai supervisor di SPBKB AKR Korporindo kalau peran pondok pesantren dalam membentuk karakter saya itu saya kira sangat vital perannya karena hampir di semua kegiatan-kegiatan saya perjalanan saya dari mulai Mondok sampai saya kerja sampai saya menjadi anggota Dewan itu selalu yang mendasar itu adalah nilai-nilai dari pesantren nilai-nilai apa itu nilai-nilai yang yang mungkin kita tidak bisa mendapatkan dari selain pesantren banyak sekali mas banyak sekali nilai-nilai atau eh pelajaran yang kita dapatkan di pesantren sehingga juga membuat karakter kita ini ya karakter santri karakter santri itu istilahnya punya rambu-rambu tidak ngawur tidak nabrai sana nabrai sini minimal kita punya rambu-rambu dari IPP orang Togor ini usia baru 4 bulan di atas kerepeknya itu 13,2 juta loh angkatan pertama Ipmafa itu dulu kita itu belum Ipmafa itu belum punya gedung bayangkan itu jadi kita itu waktu itu pertama masih di PMH Putra untuk apa namanya untuk penerimaannya kantor sekretariatnya itu kalau saya enggak lupa itu di ini apa nama yang sekarang untuk muptadiin PMH Putra itu kalau saya enggak lupa kalau enggak salah disitu kalau dosen dosen yang paling seru yang paling seneng dan yang paling apa menurut saya paling pinter dalam menyampaikan itu ini apa menyampaikan materi maksudnya pintar itu enak itu penyampaiannya enak menurut saya itu adalah almarhum Bapak Faruq Berlian kalian pernah enggak bersinggungan dengan perbankan waktu itu menjawab belum semua lu piye leung arp belajar perbankan kok orang tahu berhubungan ngarubang minimalnya harus menjadi nasabahnya bank boh nasabah tabungan atau nasabah pinjaman pokoknya saya enggak mau tahu minggu depan saya masuk di sini semua harus sudah menjadi nasabah perbankan itu luar biasanya Pak Faruq waktu itu itu idenya kreatif sekarang dan bintang-bintang ada rambat ini setiap kehidupan selain kita apa namanya membawa selalu membawa ilmu-ilmu yang kita dapat dari Ipmafa kita juga harus memegang teguh nilai-nilai pesantren yang selalu dijunjung tinggi oleh Ipmafa karena apa karena nilai-nilai pesantren ini kunci dari keberhasilan enggak usah mamang enggak usah minder enggak usah apa membawa label santri atau nilai-nilai pesantren karena terbukti saya sendiri mulai dari dulu masuk di perbankan dunia perbankan di bank mandiri terus di usaha perminyakan di AKF korpor itu sampai sekarang saya menjadi anggota Dewan di Kabupaten Rembang itu juga saya selalu membawa nilai-nilai pesantren dan pesan dari rektor kita yaitu beliau Bapak Abdul Mufarrazin waktu itu bahwa yang penting santrinya diketok gitu jadi kita tidak usah minder sebagai santri kita harus pede dan kita harus optimis Insya Allah kesuksesan itu bisa didapat dengan kita memegang teguh nilai-nilai pesantren tersebut terima kasih